Sejumlah tembakan peringatan ke udara ini terpaksa diletuskan tim gabungan Polarestabes Medan, usai sekelompok orang melempari petugas yang sedang menggerbek lapak judi dan narkoba, yang disebut merupakan lapak terbesar di Sumatera Utara, di kawasan Puta Limbaru, Kabupaten Deliserdang. Namun meskipun sejumlah tembakan sudah diletuskan, lemparan dari para pelaku yang diduga merupakan kelompok yang mendukung adanya lapak judi dan narkoba ini tidak berhenti. Hal ini menyebabkan polisi akhirnya mengambil langkah tegas dengan menangkap para pelaku yang sebelumnya melakukan penyerangan. Terdapat lebih dari 5 pelaku ditangkap polisi untuk kemudian dibawa ke Polarestabes Medan guna proses penyelidikan lanjutan. Selain menangkap para pelaku, polisi juga membawa beberapa barang bukti alat judi dan narkoba dari lokasi penggerbekan.